Kepulauan Meranti, Provinsi Riau merupakan salah satu kawasan pengembangan ketahanan pangan nasional, karena menjadi daerah penghasil sagu terbesar di Indonesia. Memiliki area tanaman sagu seluas 44,657 hektare lebih perkebunan sagu di Meranti juga menjadi sumber penghasilan utama hampir 20 persen masyarakatnya. Maka tak heran, jika perkembangan industri sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti selama beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Hampir sebagian lahan di empat pulau besar, yaitu Pulau Tebing Tinggi, Rangsang, Merbau dan Pulau Padang terdapat perkebunan sagu. Pohon rumbia tersebut selalu menghiasi pemandangan kita selama berada di Kepulauan Meranti. Berdasarkan data dinas perindustrian, perdagangan, kooperasi dan usaha kecil menengah di Sperindakop dan UKM Kepulauan Meranti, setidaknya ada 67 unit pabrik pengolahan sagu yang aktif beroperasi, baik skala besar, kecil dan menengah. Keberadaannya tersebar di tujuh kecamatan. Paling banyak terdapat di kecamatan Tebing Tinggi Barat dengan 32 unit industri sagu, Tebing Tinggi Timur terdapat 17 unit, Tebing Tinggi 3 unit, Merbau 5 unit, Tasik Putri Puyuh 4 unit, Rangsang 2 unit, dan kecamatan Rangsang Pesisir terdapat 4 unit pabrik. Sementara di dua kecamatan lagi, yakni kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau belum tercatat adanya pabrik pengolahan sagu. Umumnya, pabrik sagu ini berada di kawasan bibir sungai atau anak sungai. Posisi ini sengaja dipilih untuk memudahkan para pekerja saat memasukkan bahan baku yang masih dalam bentuk tual potongan batang sagu. Setelah uyumnya kulit batang dikupas, barulah dilakukan proses pemarutan dan pengolahan hingga menjadi tepung sagu basah. Sementara ampas empulur sagu yang telah diambil patinya, masyarakat setempat menyebutnya repu, dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan. Pada proses inilah masalahnya muncul. Sejak bertahun-tahun silam limbah sagu terus dibuang ke sungai hingga menumpuk. Tidak hanya limbah padat berupa repu dan uyum, tetapi juga limbah cair yang bersifat asam dan berbau busuk. Tindakan tidak terpuji itu tentunya berdampak pada perubahan parameter di perairan sekitar kawasan pembuangan limbah. Kondisi air sungai yang semula jernih seketika berubah warna ke biru-biruan dan berbau cukup menyengat. Makanya tak heran jika di sekitar lokasi pembuangan limbah sangat sulit ditemukan ikan-ikan plagis seperti udang dan lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup BLH, Kepulauan Meranti Hendra Putra yang diajak berbincang-bincang mengenai hal itu juga tidak membantahnya. Dia mengaku bahwa persoalan limbah sagu telah terjadi sejak bertahun-tahun silam, bahkan sebelum meranti terbentuk menjadi sebuah kabupaten. Lalu, apa terobosan yang dibuat sehingga limbah yang membahayakan itu tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat. Sebaliknya, dapat menjadi nilai tambah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemikiran itulah yang kini diwujudkan oleh pemerintah desa Tanjung Peranap, kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti, Riau dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakatnya. Selama ini, puluhan ton repu sagu yang dihasilkan pabrik-pabrik terbuang percuma. Hasil ekstraksi limbah dibuang begitu saja oleh pengusaha, karena tidak mampu diolah. Kini, limbah sagu berupa ampas yang disebut repu ini justru menjadi ladang reseki bagi warga sekitar. Repu yang awalnya tidak berguna dan merusak lingkungan, ternyata nilai jualnya tinggi. Di desa Tanjung Peranap terdapat 11 kilang sagu aktif yang menghasilkan sekitar 200-300 ton sagu basah per hari. Dan, dari 1 ton sagu pula menghasilkan limbah repu sekitar 500 kilo. Awalnya, repu ini terbuang begitu saja. Setelah adanya penelitian yang dilakukan mahasiswa IPB, ternyata bisa diolah menjadi pakan ternak. Berhasil, dan sapi-sapi yang memakannya gemuk-gemuk, imbuhnya. Hasil penelitian itu disambut baik oleh pemerintah desa Tanjung Peranap. Kemudian melakukan musyawarah dengan pemilik kilang sagu dan warga, agar limbah sagu tersebut bisa diambil percuma dan dimanfaatkan oleh warga. Pihak kilang sagu juga senang, karena selain menghindari pencemaran lingkungan, limbah sagu juga bisa mengangkat ekonomi warga, beber dia. Saat ini, kelompok usaha masyarakat di desa Tanjung Peranap setidaknya sudah menarik sekitar 50 orang pekerja yang terdiri dari ibu rumah tangga, serta beberapa pekerja bantu laki-laki. Kelompok ini juga menerapkan sistem ekonomi syariah. Semua keputusan diambil berdasarkan rapat bersama. Usaha pemerintah desa bersama warga ternyata redaksi aeah. Berkat koordinasi yang apik, bahkan saat ini sudah ada perusahaan yang mau menampung limbah sagu desa Tanjung Peranap untuk diolah menjadi pakan ternak. Untuk tahap uji coba kalau tidak ada halangan bulan ini, kita akan mengirim 300 ton repu kering ke Jakarta, ucapnya. Pengolahan limbah sagu menjadi bernilai ekonomis juga tidaklah begitu sulit. Hanya dijemur, kemudian setelah kering dimasukkan ke dalam karung, lalu siap untuk dijual. Aswandi juga berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah kepulauan meranti, baik dalam bentuk modal maupun peralatan. Misalnya keperluan alat berat untuk membuat bak limbah agar limbah yang keluar dari bangsal sagu ditampung di tempat khusus dan tidak lagi mengalir sembarangan. Jika memang berhasil dengan uji coba ini, ke depan usaha ini akan kita naungi dalam sebuah kooperasi. Apalagi saat ini kita sudah ada kooperasi agro peranap bertuah, tinggal mengaktifkannya lagi, pungkasnya. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM di Sperindak Kopukam, Kabupaten Kepulauan Meranti, Dr. Handes Azza Fahroni menyarankan agar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM bisa berkooperasi. Karena kooperasi menaungi kelompok, sehingga bisa dibantu fasilitas oleh pemerintah. Yang bisa dibantu hanya yang masuk dalam kelompok, yaitu kooperasi, karena ada aturan yang mengatur masalah hibah, ungkap ASA. Dijelaskannya, bahwa kooperasi itu milik anggota, bukan pengurus, karena kooperasi dibangun atas kepentingan bersama. Kooperasi adalah wadah untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujarnya. Dia juga memberikan apresiasi langkah nyata yang dilakukan Pemdes Tanjung Peranap bersama warganya dalam mengolah limbah sagu menjadi pakan ternak. Selain dapat mengurangi volume limbah, kegiatan tersebut sangat efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. selamat menikmati. Baiklah, kawan-kawan. Kita sedang mengambil repu yang merupakan limbah dari pengolahan sagu. Jadi, repu ini nantinya akan coba kita manfaatkan sebagai media budidaya magot dan juga media budidaya jambur tiram. Selengkapnya nanti prosesnya akan kita tunjukkan kepada teman-teman di video berikutnya. salam persiapan persiapan budidaya magot menggunakan limbah sagu ini anak hujangnya apa namanya? repu sagu ya? repu sagu di press Abang alis lagi apa? Abang alis lagi lepas lepas coba angkat angkat bang angkat bang alis press manual menggunakan tenaga tenaga bodi dibantu dengan ompak ini ompak ini bekas rumah kita pakai untuk nge-press itu pun punya orang saat dipress airnya keluar jadi repu ini repu dia basah jadi saat dipress dia akan mengeluarkan lendir air ini kita press setelah itu kita jemur dikering angirkan untuk selanjutnya nanti kita ayak lagi dan baru di kermentasi kawan kita lagi ayak repu sagu atau lima sagu jadi hanggur dan merkiram dia tidak mengembang tidak ada kosong jadi yang kasar-kasar ada kayu ada kebuang semua jadi ini ini manual saja ya bang secara manual kalau untuk pengembangan yang skala lebih besar sudah ada belum ditemukan alatnya atau mekanismenya bang jadi ini kira-kira prosesnya berapa lama bang dari mengayak sampai nanti mencampur fermentasinya paling cepat sudah dicampur selama kita diamkan selama tiga hari paling cepat dibilangkan lama kita sih paling mungkin bagus kalau dapat gabungan dari sumur gaji sama dolomit maaf bukan sumur gaji ya kayaknya dedak jadi ini repu sagu yang sudah diayak dedak padi dan dolomit perbandingannya perbandingannya 10 banding 1 kalau repunya 10 kilo dedaknya 1 kilo tapi dolomitnya sekitar seter empat oke terima kasih bang jadi ini yang sudah diayak kemarin mau diapakan bang ini takarannya takarannya 10 banding 1 sama dedak jadi ini yang 10 10 ember ini 10 ini 1 1 dedak tidak tidak makanya diberapa sekarang kita ambil dulu kalau kapurnya berapa bang kapurnya setengah ini setengah ya setengah ini diaduk pakai air lagi bang aduk rata ke tangan aduk rata aja rata dalam mitnya itu semua lebih halus kira-kira satu kilo lebih setengah kilo oke diaduk bang diaduk sampai rata ya ini setelah ini disimpan berapa hari paling cepat 3 hari 3 hari ya tapi makin lama makin bagus setelah itu setelah 3 hari baru bisa kita masukkan dalam plastik untuk jamurnya ya kawan-kawan ini hasil dari fermentasi kita selama 3 hari warnanya sedikit berubah dan mulai tercium aroma seperti aroma tapain itu menandakan proses fermentasinya itu berjalan dengan baik hari ini kita buka fermentasi repu dedak dan kapur dolomit apa tandanya fermentasinya berhasil bang bau sama warnanya berubah warnanya agak lebih buka baunya aromanya aroma tapain aroma fermentasi khas aroma tapai ya ini ini enggak banyak dapat lebih harus ambil satu mobil lagi ini ini menandakan tepung yang sudah dikumentasi biar ketika tumbuh jamur biar dah ronggah ini nanti di lubang enggak enggak kalau sudah dikasih jamur merambat 10 itu baru bisa di lubang dulu temukan bisa di sini ini berapa lama yang mungkin untuk kompos ya ambil ambil ya udah kan sama bersiapan perebusan backlog ini kita mau ngapa nih sekarang lagi proses perebusan jamur piram perebusan backlog ya ini akan kita rebus selama 8 jam setelah ini baru nanti didinginkan selama 2 hari setelah itu baru kita bisa kasih bibit jamurnya selamat ini backlog dimasukkan ke dalam drum disusun dengan rapi kapasitas drum ini bisa 50 sampai 60 60 backlog jadi ini ngerebusnya selama 8 jam akan ditutup menggunakan goni dibasahkan dulu ini kan panas ini kalau udah 8 jam panas makanya goni nya kita basahkan takutnya goni nya terbakar oke nah itu tutupnya balik kan list nah gitu proses memasukkan bibit jamur di ke dalam backlog yang sudah kita rebus kemarin selama 8 jam jadi setelah bibitnya dimasukkan di ikat kembali atau gimana ini tutupnya untuk di online beli online ya tutup backlog ya ditegangkan ditarik itu dia apakan biar biar makin terus oh di hangat-hangat ya apa namanya asturisasi itu aja itu aja setelah ini menunggu berapa lama sekitar 3 bulan 3 bulan ya ini backlog yang sudah di kasih bibit jamur ada ada yang 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 selamat menikmati